Kita ke informasi olahraga, saudara, meski bebas kontrak beberapa pemain PSMS yang tinggal di kota Medan, tak ingin kehilangan kemampuannya di lapangan hijau. Mereka tetap berlatih di Stadion Kebun Bunga Medan, sembari, menunggu kompetisi Liga 2 2021. Sejumlah tim sepak bola PSMS ini tetap berlatih di lapangan Kebun Bunga Medan. Mereka adalah Legimin Raharjo, Syaiful Ramadan, Muhammad Rifqi, Agung Prasetyo, Rahmat Hidayat, dan Afifun Huda. Selain itu, gelandang berdarah batak Paulo Sitanggang. Walau dengan status bebas kontrak saat ini, mereka tetap semangat dan berdisiplin untuk selalu hadir berlatih di Stadion Kebun Bunga Medan. Semangat profesional anak-anak skuad Ayam Kinantan ini pun ditampung oleh manajemen PSMS Medan dengan menunjuk sementara Anciari Lubis sebagai pelatih. Dalam latihan ini, pemain PSMS berlatih bersama tim sepak bola pekan olahraga nasional Sumatera Utara, sehingga diharapkan saling dukung antara pemain senior dengan pengalaman dan pemain poni yang masih penuh energi. Pelatih sementara Anciari Lubis menyampaikan, latihan ini lebih mengedepankan kemampuan sentuhan bola dan menjaga ketahanan fisik. Diharapkan saat kompetisi Liga 2 kembali bergulir, mereka sudah dalam kondisi yang siap. Saya kira mereka tetap dengan sikap yang profesional, artinya mereka berlatih memang tujuannya untuk mereka diri sendiri. Ya jikalau nanti kompetisi sudah di, apa namanya, sudah tanggal dan apanya, sudah ada kepastian, Mereka sudah tidak tinggal ini lagi, tidak ketinggalan jauh. Artinya mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Sebelumnya manajemen PSMS telah dibubarkan sementara termasuk pelatih sejak awal Januari. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan Liga dan kontrak pada pemain. Tanggal 20 Januari, PSSI telah memutuskan tentang pembatalan kompetisi Liga 2 tahun 2020-2021 tanpa ada degradasi dan juara Liga karena pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara